I hope di mana-mana kalian pergi, everything brings you luck and happiness. Mengeluarkan apa yang saya pernah merasakan di hidup saya gitu. Mentang-mentang anak artis jadi bisa dibantuin. Yaudah akhirnya aku homeschooling karena sendron. Hai semuanya, disini ada Aquin Georgie. Jadi di session Make Up Your Mind kali ini, aku akan ngomong tentang toxic relationship. Mau itu partner, mau itu the environment, mau itu friend. Jadi aku akan mengeluarkan apa yang saya pernah merasakan di hidup saya gitu. Sambil saya makeupnya, sambil lupa saya mau makeup. Jadi dulu itu, aku tuh pas kelas 3 tuh sering banget bolos. Karena aku itu temenin ibu aku syuting. Intinya aku tuh sering banget namanya bolos. Terus akhirnya aku diejek. Kan lu sering bolos sih, jadi jelek nilainya. Mentang-mentang anak artis jadi bisa dibantuin. Enggak juga guys. Aku kayak orang lain juga kok. Aku kayak manusia pada umumnya guys. Mungkin kalian ngiranya kayak ada privilege dan lain-lain. Tapi no, not at all. I'm the same like other human yang ada di dunia ini guys. Disclaimer, aku itu pas sekolah bukan tipe orang yang kayak berani gitu. Yang kayak apa lu? Gak gitu. Cuman yang kayak, iya kak, iya gitu. Kayak culun banget tau gak sih? Jadi dulu tuh aku gak pernah speak up atau gak pernah yang kayak nge-defend myself tuh gak pernah gitu loh. Mungkin karena itu. Karena aku gak pernah nge-defend myself. Jadi temen-temen aku tuh selalu yang kayak nge-targetin aku mulu gitu. Pokoknya selama aku sekolah di situ, ya saya diajakin terus. Kayak kan trauma kan guys. Jadi aku pulang-pulang ngomong ke bunda sama ayah. Bun, kok kayaknya gak mau sekolah? Gak mau sekolah asli lagi deh. Kenapa aku dibully? Hah? Kamu dibully kayak apa nak? Gitu kan sama bunda sama ayah. Karena yang bunda sama ayah tau tuh aku anaknya strong. Maksudnya kayak berani lah ya. Cuman kalau ada di sekolah. Saya udah gak bisa lagi keluar dari. Maksudnya gak bisa berani-berani lagi gitu kan. Akhirnya bunda sama ayah. Bener nih. Tapi kamu gak bakalan punya temen loh. Emang kamu gak apa-apa. Kamu gak punya temen. Gak apa-apa. Aku bisa kok dapet temen banyak gitu. Tapi akhirnya bener aku punya temen banyak sekarang. Jadi udah akhirnya aku homeschooling. Karena saya trauma dibully. Cuman ya. Mungkin karena dulu aku gak pernah dibully sampe kayak gitu-gitu banget. Aku sebenernya gak stress sih homeschooling. Karena gak ada temen kan. Jadi mendingan selama kalian hidup as you grow. Pasti akan dapet temen yang akan selalu ada di samping kalian. Aku pengen ngomong ke kalian semua. Kalau lo mengalami hal yang sama kayak aku. Kalian tuh jangan pernah takut untuk kayak bener-bener speak up gitu loh. Karena sekalinya kalian gak bisa speak up. Dan kalian keliatan lemah. Pasti mereka akan tetep terus-terus menargetkan kalian. Sebagai kayak. Udah kita bully aja mereka. Eh bully aja dia terus. Karena dia gak. Apa gak strong gitu loh. Jadi kalian tuh jangan pernah keliatan weak di orang-orang yang kayak gitu. Dan kalian tuh harus tau. Kalau kalian itu worth it gitu loh. Kalian harus mengomong kebenaran gitu loh. Jangan kayak cuman. Iya maaf 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 maaf. Kalian harus bener-bener speak up. Kalau kalian tuh gak kayak gitu. Walaupun mereka semua gak akan mendengarkan itu. Sekalinya kalian speak up. Pasti mereka bahkan kayak. Eh jangan deh. Jangan deh. Dia udah kayak gini. Takut lah takut gitu. Jadi. Kalian gak boleh takut. Kalian harus tau kalau kalian itu enough. Dan kalian itu. Bisa lah. Speak up di depan orang-orang yang kayak gitu. Karena. Mereka tuh tidak. Penting ada di hidup kalian gitu. Oke guys. Ini dia makeup saya. Jadi aku tuh. Sebenernya kalau makeup tuh gak setebel ini ya. Cuman. Aku tebelin. Biar kalian bisa ngeliat. Aku tuh pake apa aja. Itu saya tadi pake ini. Semua ini ya. Coba. Biar kalian bisa liat. Aku pake. Ini untuk tipis ini ya. Oke. Saya mencoba. Saya sangat mencoba untuk tipis. Sebenernya kalau enggak ya. Sake eyeshadow gitu. Terus ini aku sisir aja. Soap take cushion. Pake bedak. Pake brush on. Kita pake highlighter dikit doang. Disini. 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 Dan udah. I hope membantu. Dan. Kalo misalnya kalian bingung mau pake. Makeup kayak apaan. Kalian bisa ikutin. Gaya makeup saya. Aku gak tau kalian percaya dengan. Lucky numbers atau enggak. Tapi ya. My lucky number is 17. I hope dimana-mana. Kalian pergi. Jadi. Everything. Brings you luck. And happiness. Okay. Don't forget to like. Subscribe. And share. Ke temen-temen kalian. Atau keluarga kalian. Jadi tidak miss out. My video. Bye bye. See you on the next. Session. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.